Informasi selanjutnya, Indonesia tengah bergelut menangani kebocoran sampah plastik ke perairannya. Pencemaran ini menimbulkan permasalahan serius, yaitu mikroplastik yang terkandung dalam tubuh biota laut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung Internews Earth Journalism Network. Merujuk hasil Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan 1,9 juta km persegi dan lautan 3,2 juta km persegi. Data Bank Dunia juga memaparkan jumlah populasi Indonesia sebesar 273,8 juta jiwa, di mana 0,7 kg sampah dihasilkan per orang setiap hari. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 5 negara Asia penyumbang limbah plastik ke lautan dunia. Luas daratan dan ledakan populasi menjadi faktor utama peningkatan polusi plastik di Indonesia. Pencemaran yang tak terbendung mengakibatkan kebocoran sampah berbahan polimer ke laut yang menyebabkan sampah laut atau marine debris. Hal ini jadi cikal bakal ancaman mikroplastik di perairan Indonesia. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut menilai 80 persen sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 20 persen diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Diperkirakan, sampah laut Indonesia berkisar 0,27 hingga 0,59 juta ton per tahunnya pada 2018 hingga 2019. Sampah plastik yang mengapung di laut selain terpapar matahari juga dihempas ombak yang membuatnya lebih cepat terfragmentasi. Hal itu membuat ikatan plastik lepas dan lebih cepat hancur dan menghasilkan partikel. Partikel-partikel tak kasat mata itu disebut mikroplastik, dimana ukurannya sekitar 1 mikrometer hingga kurang dari 5 milimeter atau mencapai 1 per 70 kali diameter rambut manusia. Jika partikel ini masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Asia Tenggara memiliki tingkat polusi plastik tertinggi di dunia sehingga muncul kekhawatiran terhadap lingkungan, stok ikan dan ketahanan terkait krisis iklim dan bahaya alam. BRIN memaparkan penemuan mereka soal ancaman pencemaran mikroplastik melalui beberapa uji laboratorium. Selain melakukan kajian di ikan, kami juga melakukan kajian penelitian di hewan yang ada di bentik, yaitu salah satunya tripa. Selain itu kami juga melakukan kerjasama dengan teman-teman yang ada di telah ini. Sehingga kami mendapatkan sampel manusia, yaitu sampel yang dijual secara lokal, yang di manusia-usia berusaha di lokal, dan juga yang dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah kami juga melakukan jemput bola, kerjasama dengan teman-teman pedagang yang ada di pasar, sehingga kami mengambil sampel yang ada di sana, kita melihat, oh ini lo sampel ikan yang ada, baik ikan yang kecil sama ikan yang akan memiliki salah, apakah itu mengandung mikroplastik atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Greenpeace Indonesia mengukur bagaimana dampak hasil temuan BRIN yang cukup meluas. Kita bicara misalnya cemaran mikroplastik yang bahkan tidak hanya di laut, tapi juga sudah mulai temukan di sungai-sungai, yang ini masuk ke dalam rantai makanan kita, jadi mengancam juga nih secara kesehatan kepada tubuh manusia. Mungkin itu satu, lalu kalau bicara juga dampak lingkungan sampah yang akhirnya kita kelola, di ujung, di hilir ini juga sebenarnya tidak selesai gitu ya, kan kita masih sangat mengandalkan TPA begitu ya. Namun, kami menemukan di lapangan, ada lembaga swadaya masyarakat yang berusaha menyelesaikan sampah-sampah di darat yang nantinya menjadi sumber mikroplastik. Usaha adalah karena pengelolaan sampahnya ini adanya di darat banyaknya, jadi kalau kita bergantung dengan kumpul angkut buang tanpa memilah dan mengulangi, maka transportasi seperti bensin dan kapal yang diperlukan untuk mengangkut sampah ini dari kula-kula ke bantan itu juga akan menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena dia kita terpokus untuk mengurangi sampah dari solar. Sejauh penelusuran kami, ancaman mikroplastik ini tumpang tindih. Perlu campur tangan pemerintah. Sedangkan ada satu hal yang tak pernah dibayangkan, ada kepentingan global di tengah kerusakan sistem yang ada. Lalu bagaimana pemerintah membuat kebijakan demi keberlangsungan orang-orang yang mengonsumsi ikan, baik di tingkat nasional maupun global? Nantikan penelusuran kami selanjutnya. Klinis Soktania, Kompas TV, Jakarta.